Intro Seperti terekam dalam video amatir, kuluhan warga yang tidak diketahui asal-muasalnya ini pada Rabu dini hari tadi beramai-ramai menjubol palang pintu perlintasan kereta api yang ada di Kelurahan Temanggungan, Kecematan Lamongan Kota. Padahal sebelumnya perlintasan palang pintu tersebut sudah terpasang sepanduk tentang penutupan total jalur perlintasan rel kereta api tersebut. Namun diduga warga menganggap apa yang dilakukan PT KAI, di suhub dan saat lantas ini memberatkan warga. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalan alternatif warga yang hendak pergi ke pasar ikan maupun ke Lamongan Kota. Pasca pembukaan paksa tersebut, warga pengguna roda 2 bisa melintas jalur ini seperti biasanya. Meski demikian roda 4 tidak bisa melintas karena portal tidak sepenuhnya dibuka. Menurut Saifudin, salah satu penjaga perlintasan rel kereta api setempat, penutupan total perlintasan tersebut dilakukan oleh pihak disub, PT KAI, dan saat lantas Polres Lamongan. Sementara penjembolan portal dilakukan banyak orang dari desa karena mereka merasa dirugikan dengan penutupan tersebut. Kok sampai dibuka oleh warga itu apa sih Pak alasannya Pak? Alasannya kan warga kan butuh jalur tersebut. Jadi kemungkinan ada kemarahan dari warga, warga kampung yang lain toh, bukan warga sini, warga Balun terutama. Tadi malam itu kumpul di Balai Desa Balun, langsung berangkat ke sini, jebol itu Pak. Kok di jebol itu alasannya kenapa Pak oleh warga ini Pak? Alasannya butuh jalan tersebut. Jalan alternatif? Jalan alternatif. Loh, di sini nggak ada orangnya Pak? Nggak ada yang jaga tak Pak di perintasan? Yang jaga malam ada. Ya nggak berani Pak um, ratusan orang yang datang kok. Loh, bukan, pada setiap harinya itu nggak ada yang jaga tak? Ada resmi dijaga. Resmi? Iya. Lah kok sampai ditutup kayak gitu itu? Alasannya apa itu Pak? Kurang tahu Pak, itu kan dari D-Sub Jatim, juga dari DCKA. DCKA? Iya. D-DKAI. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. D-Sub Jatim, 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 Jatim.